Kamera Action Kumur guys, jadi mouthwash ya Dan ini dari brand yang cukup terkenal Sepertinya brand yang paling pertama Masuk di Indonesia, kalau saya tidak salah ya Pokoknya ada di mana-mana, ada di Amerika Ada di Indonesia, pokoknya yang paling terkenal Dimulai dengan gurup L guys Nama produknya, saya tidak akan kasih tol lengkap Untuk menghindari yang namanya masalah Seperti yang tampak di layar sekarang ini guys Itu adalah komposisinya Ada sekitaran 8 ingredients yang tidak bagus Tapi kita bahas 5 saja Supaya kalian tidak terlalu bosan guys Nah ingredients yang pertama itu yang tidak bagus Poloxamer 407 Yang kedua itu Propylene glycol, which is kita sudah bahas Di video yang sebelumnya, yang donat itu Nomor 3, Sorbetol Nomor 4, Sodium Saccharine Nomor 5, Sucralose Jadi itu saja yang kita akan bahas Dan sekarang kita langsung ke nomor 1 Side effect dari Poloxamer 407 Itu nomor 1 dapat menyebabkan Ektopik pada tulang Nah ektopik pada tulang Ialah tumbuhnya jaringan baru tulang Di tempat-tempat yang tidak semestinya Jadi kalau kalian ada anak-anak yang lebih mengerti-mengerti masalah begini Kalian tolong jelaskan dulu di bawah Karena saya juga kurang mengerti ini bagaimana itu tulang Tumbuh di tempat-tempat yang tidak semestinya guys Karena saya juga kurang tahu ini Ini cuma yang saya dari baca By the way, itu hari-hari yang pernah komen bahwa Bikin ini sama mister Ini rencananya memang mister yang mau bikin Karena dia yang lebih tahu Cuma Saya berpikir setelah saya pikir-pikir lagi Kalau mister yang bicara disini guys Saya bisa kerepotan Sambil edit, sambil translate Jadi terlalu panjang ya Jadi secuma tanya mister, saya kasih lihat produknya Dan mister yang kasih tahu saya ingredients apa semua yang tidak bagus Dan habis itu mister kasih tahu bahwa ini dapat menyebabkan ini Dapat menyebabkan itu Berhubung keterangan dari mister itu kurang lengkap Karena memang dia juga bukan ahlinya Dia cuma tahu-tahu sebatas saja Ya kita cari lagi informasi yang lebih lengkap lagi di google guys Efek samping nomor 2 ya Itu seroma Seroma adalah kerusakan pembulu darah dan lymphatic Yang terjadi selama operasi atau akibat cedera Cairan dan sel darah dari pembulu yang rusak Bocor ke jaringan dan membentuk kumpulan Cairan lunak Coba kalian bayangkan guys Bagaimana dia punya kuatnya itu racun Kalau ini seroma diakibatkan oleh Akibat kalau kita cedera Ataupun kalau operasi Tetapi ini bisa terjadi Hanya dari ini obat kumur ya Oke sekarang kita lanjut nomor 3 guys Efek samping nomor 3 yaitu Neuropathia neuritis Adalah keadaan peradangan yang disebabkan pada Satu atau lebih saraf karena cedera infeksi atau gangguan autoimun Efek samping nomor 4 yaitu osteolisis Osteolisis sendiri itu adalah proses penghancuran progresif jaringan tulang periprostetik Kalau misalnya kalian lebih mengerti tolong dijelaskan ya Karena saya juga kurang mengerti nih guys Efek samping nomor 5 yaitu Pembengkakan jaringan lunak Nomor 6 ini kalian harus perhatikan buat kalian para lelaki Yaitu bisa menyebabkan ejakulasi retrograde Yaitu kondisi dimana Sperma tidak keluar melalui lobang yang semestinya guys Tapi masuk ke kandung kemi saat orgasme Cuma kalian bayangkan itu Ngeris sekali ya Nah efek samping nomor 7 bisa menyebabkan mandul pada pria Pada kaum pria Dan efek samping yang ke delapan Yang terakhir yaitu bisa menyebabkan kanker Oke nomor 1 sudah berakhir Sekarang kita langsung loncat ke nomor 3 Karena nomor 2 itu propylene glycol Which is kita sudah bahas pernah di video sebelumnya ya Sekarang kita langsung lanjut nomor 3 Sorbetol Jadi side effect dari sorbetol ini guys Itu dia menyerang hati Jadi hatinya kita diserang oleh sorbetol Bukan cuma mantan pacar yang suka menyerang hati Tapi sorbetol juga itu suka menyerang hati Jadi kalian harus hati-hati Nomor 2 itu bisa mengakibatkan nyeri pada perut Nomor 3 bisa muntah-muntah Nomor 4 bisa diare Nomor 5 bisa lemas dan pusing Nomor 6 bisa pendarahan pada anus Terus nomor terakhir bikin tinja jadi hitam atau gelap Sepertinya ini dia punya efek samping Masih agak-agak ringan ya Daripada yang satunya tadi Yang sebelum-sebelumnya itu kan berat-berat semua dia punya efek samping Yang ini sepertinya masih ringan-ringan By the way ini sorbetol ada nilai plusnya guys Jadi kalian jangan salah Jadi ini nilai plusnya adalah Bagus digunakan oleh orang-orang yang punya penyakit diabetes Karena dia ini rasanya lebih manis Tapi dengan kadar gula yang lebih sedikit Kalau kalian mengerti Jadi misalnya kalau kita pakai gula Gula biasa itu Untuk dapat manis sama pula itu 3 sendok Nah sorbetol ini mungkin cuma 1 sendok sudah manis guys Jadi biasa dianjurkan untuk orang-orang yang diabetes ya Nah sekarang kita lompat ke ingredients yang nomor 4 Yaitu sodium saccharine Jadi sodium saccharine ini sama dengan aspartame Pasti kalian sudah tahu itu aspartame ya Jadi itu adalah salah satu juga ingredients yang sangat berbahaya Nah ini sodium saccharine itu sepupuan sama Ini aspartame mereka sepupuan guys Sama-sama pemanis buatan Itu efek sampingnya adalah sakit kepala Jadi bikin kita migrain, bikin kita sakit kepala Terus bikin kita sesak nafas Bikin kita diare dan juga gangguan kulit Sekarang kita lompat ke ingredients nomor 5 Jadi ingredients yang terakhir itu adalah sucralose Yang juga itu artificial sweetener Jadi mereka ini sepertinya sepupuan semua ya Jadi saya tidak mengerti ini kenapa ini barang-barang Ini produk dipenuhi oleh pemanis guys Apakah mungkin karena rasanya terlalu pedis atau kacik-kacik raguan Dia punya rasa sampai ditaruhkan dengan sebanyak itu pemanis guys Saya juga tidak mengerti kenapa banyak sekali artificial sweetener yang dipakai dalam ini mouthwash ya Jadi efek samping nomor pertama dari ini sucralose adalah gangguan pencernaan Efek samping nomor 2 adalah gangguan pengelihatan guys Jadi itu kayak kita blurry-blurry agak kabur-kabur ya Efek samping nomor 3 adalah pendaikan kadar gula guys Jadi bisa menaikan kita punya kadar gula Nomor 4 ini yang harus kalian perhatikan buat kalian semua yang memiliki masalah dengan berat badan Seperti saya Nah ini sucralose bisa mengakibatkan penai Sucralose ini guys bisa membuat kita punya bebe berat badan itu naik guys Pantasan saya tambah gamut ternyata gara-gara ini barang-barang Sampai saya biasa guys heran-heran sendiri ya sambil bertanya sama Tuhan Ya Tuhan kenapa ini saya sudah kelaparan Saya terlalu turunnya cuma 3 kilo Giliran saya bernapas sedikit naik 5 kilo Saya juga heran Ternyata ini yang cari gara-gara sama saya Sucralose ini penyebabnya guys Sudah fix Saya tidak mau pakai lagi itu obat Walaupun itu obat kemur ya Walaupun saya suka sekali itu rasa tendang-tendangnya dalam mulut itu kayak pedis-pedis Pedis-pedis menegangkan ya Kayak begitu guys Tapi aduh Ini efek samping yang saya paling tidak bisa tolerasi ini Bikin naik bebe Efek samping nomor 5 itu bikin sakit kepala Dan juga yang terakhir itu efek sampingnya Bikin kita sister kejang-kejang Tapi sekali lagi ini yang mereka taruh di produknya mereka itu bukan Mereka tidak taruh kadar ini terlalu banyak ya Jadi sedikit saja Cukup saja untuk bikin ini barang-barang Untuk menciptakan ini barang-barang Jadi kadarnya itu sudah pas Dan lagi dan lagi itu Para ahli di Amerika dan juga Eropa itu menyatakan bahwa ini semuanya aman Walaupun banyak juga pihak yang menentang bahwa Tidak bisa yang namanya racun itu tetap racun Kalau masuk dalam tubuh manusia dan diserap oleh tubuh manusia Itu ujung-ujungnya tetap akan jadi racun Jadi kembali lagi sama kalian semua Kalian memputuskan untuk Rubah kalian punya mouthwash Pakai sede daun sirinya mamaknya Kalian itu di dapur kalian rebus Kalian taruhkan sedikit dengan pedis-pedis Baru kalian kumur itu kalian punya mulut sampai bersih Atau kalian berpikir ya tidak apa-apa lagi dipakai Namanya juga cuma sedikit kadarnya Jadi ya semua tergantung dari kalian Saya disini cuma mau bahas sama kalian semua Karena berhubung kalian juga di Instagram Bagi yang minta saya untuk bahas tentang ingredients-ingredients Sudah dari 2 tahun yang lalu guys Bayangkan coba bayangkan sudah dari 2 tahun yang lalu Ini kalian request ini video begini Ini baru terlaksana setelah 2 tahun kemudian Jadi buat kalian semua adik-adik, kakak-kakak, tante-tante, om-om dan kakek-kakek, nene-nene Yang ada dimana saja yang sudah pernah request saya Untuk bikin ini video seperti ini Komen di bawah Dan sekali lagi thank you so much buat kalian semua Untuk sudah lihat lagi di video Dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya Bye bye guys